Oke, ketemu lagi teman-teman di Oni. Di last episode kita udah bikin Oxylite Farming teman-teman. Aku ekspansi sedikit ya sebelah kanan. Jadi yang power ini gue naikin satu kotak ke atas guys. Dan akhirnya untuk sementara oksigen kita masih aman. Ini malah kelebihan CO2 guys, jadi kayaknya ya. Aku baru sadar kita gak bisa pake power ini terus-menerus. Karena produksi CO2-nya terlalu banyak. Kalian perhatikan 170 per detik. 170 gram ya. Sedangkan ini cuma mengkonsumsi 2 gram guys. Ini kan 2000 miligram nih. Tinggal dikonversi menjadi gram. Jadi 2 gram per detik. Sedangkan disini alveoferanya cuma sekitar 30. Dikali 2 ya berarti 60 guys. Artinya teman-teman nanti kita harus cari sumber power selain ini ya. Aku sementara pake lagi generator yang manual kemarin. Gak apa-apa lah ya. Sekarang gini guys. Sebelum kita lanjut ke proyek-proyek berikutnya ya. Aku pengen rapi-rapi dulu. Kalian perhatikan disini banyak banget sampah. Kalau gue liat dekornya tuh merah semua ya. Karena banyak sampah. Kita bersihin dulu ya. Aku punya ide gini guys. Kita pindahin. Tempat risetnya mungkin ke sebelah atas ini. Kamar yang ini mungkin gue pindahin ke bawah sini. Gitu aja kali ya. Jadi di tengah sini. Ini gue kosongin. Ini menjadi tempat research. Ini jadi kamar. Kita bikin gitu guys. Sementara gue pindahin dulu ya. Tuh. Taruh di tengah mungkin ya. Oke. Taruh di tengah ya. Sebentar. Ini di tengah. Terus yang kecil di kiri. Ya sekalian aja guys. Kita bikinkan ruangnya ini menjadi laboratori. Tuh. Dua science building ya. Sama lampu. Kita perlu lampu guys. Aku perlu lampu. Taruh aja satu disini. Kabel. Ini kita hancurin. Karena kenapa? Ini bakal gue jadikan storage. Untuk nyimpen sampah-sampah ini teman-teman. Kita bikin dua ya. Jadi idenya gini guys. Kita bikinkan. Ini bisa gak? Nah bisa kan. Cancel dulu. Aku bikinkan. Kayak gini. Ini kita jebol. Lakukan hal yang sama di sebelah kiri. Ini kita jebol. Jadi nanti item-itemnya bakal kita jatuhin disini aja guys. Di sebelah kanan. Aku bakal taruh semua barang-barang sampah. Alat-alat produksi gitu ya. Yang kayak gini-gini. Ini kita taruh aja disini semua nih. Disini gue taruh makanan. Kita taruh makanan ya. Nanti kalian bakal lihat gimana hasilnya. Tapi yang jelas disini kita perlu satu bangunan baru. Yang mana kayaknya belum gue research. Namanya adalah. Kalau gak salah dia itu dispenser. Yang ini teman-teman. Kita harus kesini dulu ya. Ambil yang ini nih. Automatic dispenser. Itu adalah alat yang wajib nih. Nanti kita taruh disini. Ini mestinya gak terlalu lama ya. Nah ini udah mulai nih. Udah mulai di research. Oh iya kamarnya. Kamarnya guys. Aku mau pindahin kamarnya kan. Kamarnya si siapa ini? Travaldo. Travaldo kamu akan pindah. Kesini. Jangan lupa ya disamain ya. Sama persis banget. Gak bakal beda. Lavatory. Pipanya juga. Masuk kesini. Keluarnya sebentar. Keluarnya dari kanan ya berarti. Nah gitu. Ini pipanya kita hancurin. Yang ini. Sebentar gue liat dulu. Gak apa-apa ya. Boleh lah ya. Gak apa-apa ya pipa tengahnya. Karena disini kan ada. Tempat untuk pipa juga ya. Tapi disini bakal kita hancurin. Begitu. Kita delete. Ini deletenya manual ya. Takutnya aku ngancurin pipanya juga guys. Kecuali yang ini boleh nih. Set. Kita liat. Ini juga. Udah semua. Pipanya. Pipanya sekalian. Yang ini. Biar airnya gak masuk lagi. Potong dulu. Jadi kita sambil rapi-rapi. Sambil bersih-bersih ya. Oh juga bisa gini guys. Kita alihkan. Pipanya dari sini. Biar lebih rapi lagi ya. Sekalian yuk. Nah dari sini. Dari sini guys. Tuh. Ini cancel. Ini hancurin. Enaknya sekarang itu ya. Aku. Bisa ngancurin pipa yang ada airnya itu. Gak apa-apa guys. Karena mereka bakal jadi es ya. Ketika keluar langsung jadi es. Ini coba aja nih. Kalau gak percaya nih. Ini gue hancurin ya. Lihat guys. Tuh. Gak ada air. Mereka jadi es tuh. Tuh. Langsung jadi es. Enak kan. Jadi base-nya gak bakal kebanjiran. Belok situ. Bener ya. Coba gue liat lagi. Dari sini. Tuh. Bener guys. Kayaknya better gini nih. Lebih rapi. Ini udah selesai nih. Sekarang kita tinggal tunggu research. Temen-temen. Aku sambil perhatikan ya. Oksigen. Harusnya masih aman. Selagi CO2-nya sebanyak ini. Itu masih aman ya. Aku harus mencari cara power baru guys. Kita cari apa ya. Apa kita gali ke atas nih. Solar panel. Solar panel ya. Itu kayaknya alternatif kedua kita nih. Selesai temen-temen. Jadi gini. Caranya gini guys. Kita perlu bikin. Automatic dispenser yang ini. Taruh di sini. Sama sini. Ini untuk makanan. Ini untuk barang-barang lain ya. Kita coba guys. Harusnya berhasil dong. Ini gue udah sering banget bikin. Tinggal kita setting kayak gini. Kita mau masukin apa di sini? Selain makanan. Atau makanan dulu deh. Nih kita masukin makanan dulu ya guys. Food. Food itu dimana guys? Eh guys kok gak ada food ya? Gak ada makanan ya? Oke berarti di sini temen-temen. Kita gak bisa taruh makanan. Padahal di sini kan aku punya tuh. Raw egg. Pike apple. Nih kita cari ya. Raw egg. Tuh gak bisa guys. Gak bisa di setting. Jadi ini kayaknya gak bisa makanan ya. Gue baru tau nih. Kalau ini gak bisa makanan. Aku bakal masukin semua. All yang standar. Kecuali. Yang. Polluted. Polluted mungkin ya. Ya betul. Kecuali polluted dirt temen-temen. Ini udah nih. Nah ini tinggal. Aku. Kasih prioritas. 8 mungkin ya. Setelah itu guys. Jangan lupa dicentang sweep only. Jadi. Kita masukinnya itu. By order ya. Ketika gue suruh aja. Jangan masukin ketika gak disuruh. Tinggal gini nih. Kalian pencet sweep ini. Terus minta tolong dia. Masukin semua item-item. Yang sampah berserakan disini. Kedalam sini. Nanti dijatuhin kesini. Gitu. Tuh. Lihat guys. Nanti dijatuhin kesini. Intinya. Kita gak perlu bikin. Storage ini banyak. Tinggal jatuhin aja kesini. Semuanya numpuk ya. Tapi disini ya. Ada minusnya. Dekornya bakal minus banyak banget. Jadi kita bakal tutup. Mungkin kayak gini kali ya. Biar gak terlalu keliatan guys. Terus kasih pintu. Terus tutup lagi. Gitu aja temen-temen. Lihat temen-temen. Udah bersih kan. Jadi mulai ijo. Yang ini udah bersih banget nih. Gak ada lagi sampah. Ini juga udah. Sebelah kanan ya. Kayaknya gue bakal bersihkan semua dulu ya. Sampai mungkin. Kesini guys. Sampai sini. Ini dia hasilnya guys. Lumayan ya. Udah bersih. Walaupun dekornya memang belum banyak sih. Kayaknya untuk dekor-dekor. Mungkin gue off-record aja ya. Yang jelas disini. Udah bersih tuh. Gak sakit lagi ya mata kalian ya. Ngelihatnya. Tuh. Udah bersih guys. Kecuali yang bawah-bawah sini ya. Karena ini terlalu jauh. Jadi kayaknya gak worth it guys. Untuk sekarang dibersihin ya. Sekarang kita lanjut. Ngapain? Kalian perhatikan. Aku kan menunggu CO2 ini ya. Masih jauh banget dari batas yang kita tetapkan kemarin. Ini gak bakal nyala. Ini pun gak bakal nyala. Jadi kita gak ada supply ethanol guys. Tuh. Supply ethanolnya udah habis. Jadi sekarang kita bikin pompa dulu ya. Biar ininya bisa tetap jalan. Kasian nih si bemotnya nih. 5 sekali lagi meninggal ini. Kalau gak dikasih makan ya. Sabar-sabar. Kita bikinkan dulu. Pompa-nya. Pompa-nya cepet aja ya dari sini ya. Begitu. Eh jangan. Kita mepetin aja lah. Langsung mepet. Kayak gitu. Ikutin jalur ya. Ikutin jalur. Oke. Oh iya. Kita harus kasih tangga ini. Bener guys. Harus kasih tangga. Satu-satu aja ya. Biar aku hemat bahan. Tinggal kita gali. Udah kan. Harusnya gini ya. Atau kalau mau aman ya. Kita nyalakan ini sementara deh. Aku bakal. Caranya gimana guys. Pilih yang lain ya. Nah. Kita nyalakan aja ini. Tapi kita perlu power guys. Oke Jin. Kamu nyalakan dulu. Oh. Gak bisa satu nih. Nah. Berdua nih. Tuh. Sementara ya. Sementara kita kayak gitu. Ini kita potong dulu ya. Potong dulu guys. Kita supply kesini dulu nih. Kasian nih si bematnya. Ini perlu berapa cycle. Tumbuhnya. Wah. 9 cycle guys. Meninggal gak ini si bematnya. Kalau meninggal. Kita harus gunakan alternatif nih. Ambil yang dari sini. Buah-buah yang disini guys. Nah. Yang kayak gini nih. Bentar. Ada gak yang lebih deket. Yaudah lah ya. Kita coba dari terdekat. Ya bener sih. Dari sini ya. Bikin tangga. Terus kita tinggal jebol. Sampai. Sini. Tuh. Harusnya bisa ya. Eh gak bisa. Gak bisa. Mereka gak bisa loncat. Satu. Guys. Sedikit lagi. Ayo. Diambil. Ini siapa yang ngambil? Nah. Ini juga bisa guys. Oh ini bibitnya ya. Gue kira makanannya. Oke. Harusnya. Ditaruh disini. Selamat ini. Si bematnya guys. Gak bakal mati. Artinya kita bisa lanjut. Project ini. Udah selesai. Tinggal kita kelarin ini ya. Karena ini udah gue matiin lagi. Makin banyak nanti CO2 nya. Guys. Udah kelar. Untuk. Jalur pipa etanol nya. Jadi. Harusnya. Si bematnya gak bakal kelaparan ya. Kita tunggu aja nih. Udah 90% 80% tuh. Ya. Mestinya aman. Dan tadi gue langsung ekspansi guys. Ekspansi untuk produksi alveo vera ya. Karena aku perlu cepet banget nih. Ngurangi CO2 di atas-atas sini. Makanya gue ekspansi kesini. Nah. Sekarang gini. Kita bakal luasin. Ranging nya vlog ya. Sesuai rencana gue kemarin tuh. Ini juga bisa lebih efektif ya. Gimana kalau kita naikin. Di. Satu. Dua. Di sini guys. Nah. Jadi kayak gini guys. Kenapa jadi kayak gini. Nanti ya. Setelah ini kita bakal lanjutkan nih. Kita bakal luasin. Aku bikin dua ya. Dua rancing. Ide nya kayak gini guys. Nah ini gue tutup ya. Kita bikin dua nih. Ini untuk satu lagi. Mestinya tadi gak usah gue ini dulu ya. Gue bikinkan dulu tembok-temboknya ya. Tapi gak apa-apa guys. Ini sebagai patokan. Eh sebentar. Salah guys. Nah disini yang bener. Ini hancurin lagi. Tuh kayak gini. Ini bisa kita hancurin nanti. Yuk kita langsung aja ya. Hancurin. Ekspansi. Rancing. Vlogs. Kedua. Berarti disini. Grooming station. Bener ya. Yap. Betul disini. Tapi kita turunin satu kotak. Turunin satu kotak. Yang gini. Yang bener guys. Tuh yang bener itu gini. Tuh jadi gini. Kita punya dua lantai ya. Tapi guys. Ini 99. Kita kurangin 3 ya. Kita kurangin 3. Caranya tuh gimana nih nguranginnya. Paling gini sih. Gue tambah kayu nih. Butel. Jadi kayak dekorasi gitu. Disini bisa kita taruh tempat nanam. Atau tempat inkubator guys. Tapi nanti ya. Nanti aja. Kita bakal ekspansi dulu. Sampai bawah ya harusnya. Sampai sini nih. Tuh. Kita lakukan hal yang sama ya. Tinggal ditiru aja. 1, 2, 3, 4. Berarti disini ya. Wah ternyata salah perhitungan temen-temen. Kalian lihat. Ini. 8 tuh. Ini malah 9 ya. Aku turunin 1 kotak ya. Nanti ini kita tutup. Kita akan tutup. Kita turunin 1 kotak. Ini juga 1 kotak. Nah artinya sekarang. Kita tinggal tangkap lagi 5. 5 vlogs. Kayaknya udah gak ada lagi guys. Tuh gak ada lagi vlogs. Kita kayaknya tinggal menunggu. Telur-telurnya ini. Natas nih ya. Telur-telur kayak gini. Tuh. Sebenernya disini banyak telur guys. Kalian lihat tuh banyak banget ya. Bertumpuk-tumpuk. Yaudah artinya kita tinggal tunggu temen-temen. Untuk telurnya natas. Disini juga nih. Sekarang ya. Berkelip-kelip. Kayaknya karena kita sebentar lagi sampai 100 temen-temen. 100 cycle. Dikasih kayak alert-alert notif gitu ya. Dikit lagi guys. Weh. Ternyata sekarang ada ininya loh. Animasinya ya. Menarik-menarik. Oke. Sambil menunggu mereka menetas ya. Kita langsung nih. Eksplorasi. Terutama kayak geser-geser gini guys. Nah ini kita sneak peek dulu sedikit. Geser apa. Ini harusnya aman ya. Aman gak sih? Oh gak aman. Gaman. Ini ada esolnya guys. Nah sampai sini aja nih. Kita dari kiri. Dari kiri aja. Kita coba lihat. Kira-kira ini geser apa. Bentar lagi guys. Kita bakal nge-reveal. Oh. Ini gold volcano. Kayaknya. Kita belum perlu ya gold. Itu untuk ini ya. Ore ya. Nanti kita bisa bangun banyak benda-benda tuh dari ore tuh. Kita cari yang lain dulu yuk. Ini gold. Kemarin tuh ada satu disini. Nah ini nih. Yang deket banget nih. Deket banget sama base. Gue bakal jepul dari sini ya. Kita akan coba lihat guys. Geser apa ini. Berarti sementara aku udah menemukan tiga nih. Satu gold. Ini yang kedua ya. Air asin. Sekarang ketiga nih. Kita cari yang ketiga. Ayo. Ini apa? Dua kotak ini nih. Harusnya dua kotak ini doang ya. Ini gak usah. Mereka bisa manjat. Guys. Ternyata. CO2 geyser. Lokasinya bagus banget guys. Ini tempat kita produksi oksigen tuh. Nah menggunakan ini aja nih. CO2 nanti dimakan sama ini. Tapi yang gue takutkan itu ya temen-temen. Kan si alveo vera ini makan es tuh. Tuh makan es ya. 20 kilo lagi. Per cycle. Kalikan aja ini. Ada berapa kilo ini. Kalian kalikan aja ini. Berapa kilo yang dihabiskan ya. Dalam satu cycle. Sekarang stok kita ada 230 ton. Nah kalau kalian perhatikan. Es itu. Kayaknya terbatas temen-temen. Tuh yang biru-biru ini ya. Es itu terbatas. Kayaknya kita nanti perlu dari air deh. Iya. Kita akan berganti dari air sih nanti. Sementara ini kita tutup dulu. Kita masih bisa menggunakan. Ini aja dulu temen-temen. Kasih apa ya? Kasih pintu ini kali ya? Nah betul-betul. Kasih pintu ini. Nanti bisa kita otomatiskan temen-temen. Ketika oksigen disini udah menipis. Kita bisa buka. Biar dia naik. Gitu kali ya? Iya bisa gitu. Nanti guys. Aku punya ide gini juga sih temen-temen. Ini kayaknya kalau gue mirroring ya. Kalau pengen rapi nih. Ini bisa gue mirroring nih. Kita perlu sekitar 14 x 13. Mestinya dari sini ngitungnya ya. 14 x 13 guys. Tuh bisa temen-temen. Ini bisa rapi nih nanti. Bisa simetrik ya. Tapi nanti deh. Kita akan cari lagi geyser berikutnya. Yang mana nih? Ini temen-temen. Coba ya kita kesini ya. Aku tinggal jebol ya. Jebol ini aja. Building. Dua kotak mungkin. Biar mereka kesini. Langsung kasih sembilan ya. Jadi sementara gue eksplor dulu. Kita cari-cari. Nanti di next episode. Kita coba manfaatkan nih. Beberapa geyser ya. Jadi kita mulai eksplor guys. Kira-kira geyser apakah ini. Bang. Bang Travaldo. Kasian banget ya. Untung disini ada oksigen sedikit ya. Belum kelihatan. Kayaknya satu kotak lagi deh. Yang ini gak usah. Ah udah kelihatan. Udah kelihatan guys. Polluted water. Air yang terkontaminasi ya. Jadi sumber air kita bisa dari dua nih. Bisa dari air asin. Bisa dari polluted water. Kalau pakai polluted water. Nanti kita perlu filtrasi ya. Perlu ini guys. Perlu sand. Sedangkan kalau dari sini. Kita gak perlu sand. Kita perlu power doang. Kalau gak salah. Gitu gak sih. Nah ini nih. Kita perlu desalinator. Dia gak perlu apa-apa guys. Kecuali power ya. Oke. Kita kumpulin dulu. Resource-resource yang sudah kita temukan. Cari lagi yuk. Oh ada lagi nih deket sini. Kita lanjutin yuk. Biar ini aman. Aku ngegalingnya dari atas ya. Terus bolongin. Kita tinggal turun ya. Turun kayak gini ya. Dua. Dua. Dan dua. Nah gitu guys. Disini juga ada ini loh. Tuh ada satu lagi. Wood heater. Tapi gak usah lah. Gak usah diambil. Disini ada yang support cutting. Oh. Ya wajar. Wajar. Wajar ya disini CO2 semua. Gimana ya guys. Aku kayaknya perlu open ini ya. Sementara nih ya. Kita open dulu. Oh bukan di open. Dikasih airflow ya. Dikasih airflow aja. Takutnya si bemetnya jatuh. Coba coba. Ayo. Tuh kan dia balik balik guys. Ternyata gak ngaruh loh. Lihat guys. Gak ngaruh. Yaudah. Kalau gitu gini. Saatnya kita mulai bikin. Oxygen mask. Itu dulu deh. Biar nanti explore disini. Enak ya. Dan ke kanan juga sih. Nanti kita bikin juga. Oh. Bisa gini sih berarti. Nah ini gue langsung taruh ya. Jadi mereka-mereka yang kesini. Bisa menggunakan oxygen mask. Satu. Dua. Tiga. Karena ada tiga orang. Tiga ya. Tiga orang. Terus ini pompa oksigennya. Kenapa ditaruh disini? Karena ini menghasilkan oksigen kan. Biar lebih efisien. Tinggal kita connectin guys. Nah kayak gitu. Ini perlu power gak? Aku lupa sih. Ini perlu power atau gak? Ini step pertamanya udah kelar nih. Kita udah memompak oksigen. Sekarang kita perlu bikin. Oksigen masknya guys. Bikinnya disini ya. Crafting station. Akhirnya kepake nih. Ruangan yang ini. Kepake. Kita taruh. Crafting station. Gitu ya. Pake semua guys. Ruangannya. Kayaknya aku perlu nambah duplikan lagi ya nanti. Kita tambah satu lagi mungkin nanti. Ini kayaknya sama semua guys. Bahannya doang ya yang beda. Yaudah. Bikin tiga. Kasih sembilan. Atau kuning. Kita kuningin ya. Top priority. Ya tapi gak ada power. Oke. Tuh powernya tuh. Bikin tiga. Ah tuh tuh. Satu udah. Ini yang kedua guys. Cukup lah ya. Ini bisa kita kasih prioritas tinggi lagi. Tuh. Oh iya ini jangan lupa. Ini dipindahin kesini ya. Kita kasih sembilan. Biar mereka pindahin. Tadi kayaknya rusak karena kenapa? Oh karena ini ada CO2 ya. Ada CO2 yang nyasar guys. Hmm. Perlukah kita bikin filter? Gak usah lah ya. Gak terlalu banyak kok. Jarang ya. Jarang jarang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Guys udah bisa guys. Nih. Lagi diisi. Tuh si Jinnya. Jadi enak kita. Bisa sampe ujung nih. Satu ini terus kesini. Ayo sedikit lagi temen-temen. Eh dia gak bisa ngancurin ini kayaknya. Ya belum punya skill yang tiga ya. Yang punya itu cuma satu doang. Kalau gak salah sih. Siapa nih? Si Travaldo guys. Nah ini orangnya guys. O.T.W. Kira-kira. Geyser apa lagi ini? Oh udah keliatan. Wah kocak. Kita dikasih. Salt water lagi. Padahal ini. Udah dikasih guys. Oh yang ini tinggi suhunya temen-temen. Suhunya 95 derajat. Jangan ya. Jangan. Jangan. Mending yang ini. Ini suhunya di minus. Karena kita akan tetap hidup selamanya di minus ya. Di minus pokoknya. Yang ini fix gak bakal kita gunakan. Kecuali terdesak. Kayak gitu aja ya. Oke temen-temen. Sampai sini dulu. Mungkin gameplay di Oni. Aku udah suruh P ya. Kita udah dapetkan 4 geyser. Kemungkinan besar. Next episode. Kita bakal manfaatkan yang karbon dioksida ini. Kita bikin automation nanti ya. Nanti kita juga bakal mulai untuk mengkoloni satu planet lagi ya. Simple caranya. Kita bakal explore kesini doang. Gitu guys. Kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.